Pemerintah Kabupaten Sarolangun meningkatkan status dari siaga menjadi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyusul meningkatnya titik api di tiga kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Peningkatan status dari siaga karhutlah menjadi siaga darurat karhutlah dini dilakukan karena melihat potensi kebakaran di berbagai daerah di Provinsi Jambi sangat besar. Untuk di Kabupaten Sarolangun saja terdata sebanyak 51 titik api. Kabupaten Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan tingginya potensi api di Sarolangun membuat peningkatan status siaga darurat bencana. Bahkan 1 Agustus terpantau lima titik api di lahan milik warga dan luas kebakaran secara keseluruhan mencapai 22 hektare. Itu berdasarkan nano, kalau titik hotspot itu ada dua titik hotspot yaitu di Sumatan Limun dan juga Sumatan Menjangin. Sudah kami koncek. Kemudian kemarin itu ada lima temuan, lima temuan berdasarkan hasil laporan dari masyarakat. Itu yang terjadi yaitu di Lubuk Bayang, setelah itu di Arwading, kemudian di Bernai dan juga di Banti. Yang terbakar itu semua lahan atau seberapa? Itu yang terbakar itu lahan masyarakat. Indikasi penyebabnya? Untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara Komandan Wilayah Satgas Karhutlah, Sarolangun Mayor CHB Mentomeri menegaskan. Untuk wilayahnya di dua kecamatan yakni Sarolangun dan Batin 8 yang rawan Karhutlah, ia memerintahkan semua babin seagar aktif bergabung dalam tim Satgas Karhutlah. Pihaknya akan menangkap dan menindak tegas siapa saja yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Terkait dengan siaga Karhutlah, kami Koramil Surolangun sudah menyiapkan sejak awal bahwa kami sudah melaksanakan patroli setiap hari babinsa seliling seluruh desa mengajak anggota masyarakat untuk keliling desa sosialisasi, jangan membakar lahan. Itu tugas kami. Setelah itu jika terjadi kebakaran, kami akan segera bergabung dengan tim Karhutlah untuk memadamkan api. Artinya kita menginstruksi kepada seluruh babinsa dan bawah pembinaan kita untuk aktif dalam pemadaman api di musim kemarau ini? Betul. Ini semenjak awal kami sepanjang tahun. Apalagi sekarang musim kemarau seperti ini, kami akan lebih aktif lagi untuk memadamkan api. Seperti kemarin terjadi 4 titik wilayah kami kemarin, itu semuanya segera kami padamkan. Terima kasih telah menonton!